Tim Sargabungan hari ini menemukan kembali 3 korban longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hingga kini 32 korban berhasil ditemukan, sementara 8 lainnya masih hilang. 3 jenazah korban berjenis kelamin perempuan berhasil devakuasi Tim Sargabungan dari Timburan Tanah Longsor di Kampung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat minggu siang. 3 jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas sawah dadap untuk diretifikasi. Sejauh ini, Tim Sargabungan telah berhasil mengevakuasi 32 orang yang seluruhnya dalam keadaan meninggal dunia. Sementara masih hilang berjumlah 8 orang. Kemungkinan ada di sektor satu, ya ada ketajatan, ya mudah-mudahan di situ semua korban titiknya berada, kemudian bisa kita selesaikan dengan pencarian hari kesempatan ini. Sebelumnya, 4 jenazah berhasil dievakuasi sepanjang Sabtu pagi hingga Minggu dini hari. Keempat korban ditemukan di lokasi yang berdekatan dengan area sektor satu, yakni area rumah warga yang tengah mengadakan hajatan. Pencarian korban terus dilakukan dengan melibatkan unsur gabungan Basarnas, TNI Polri, serta relawan dengan menggerakkan 4 alat berat. Masyarakat maupun pihak keluarga dilarang masuk ke area pencarian karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dari Sumedang, Jawa Barat, B. Benheva, ANYUS melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.